Pada zaman dahulu di wilayah kecepatan Cangkang ada sebuah kampung yang bernama Kampung Susok. Kampung ini terletak di antara kampung Ketori dan Petobang. Menurut penuturan orang tua zaman dulu, kisah ini bermula dari seorang pemuda yang gemar sekali berburu di hutan. Suatu hari setelah mendapatkan hasil buruannya, ia pergi mencari bambu untuk membuat masakan yang disebut pansok. Saat menebang bambu, tanpa sengaja tubuhnya terkena taburan bubuk putih yang berasal dari bambu yang ia tebang tadi. Tanpa ia sadari, pemuda itu dan semua yang disuntuhnya menjadi lenyap, tak kasat mata. Para tua zaman dulu menyebut bubuk putih itu dengan sebutan abu gelap. Saat tiba di kampung, ia menyapa penduduk yang dijumpainya. Namun mereka bingung dan ketakutan karena hanya suara yang mereka dengar, tapi wujudnya tidak nampak. Saat kampung muda menyentuh salah satu dari mereka, maka seketika itu juga orang itu langsung menghilang. Sehingga berawal dari setuan itulah yang menyebabkan satu persatu penduduk kampung menghilang, menjadi sosok yang tak kasat mata. Akhirnya kampung susok beserta penduduknya lenyap dikandakan abu gelap yang menempel di tubuh mereka. Dewan juri yang kami hormati dan seluruh penonton yang berada di Dorimbulur, inilah dia peserta dengan nomor udian 9. dan selamat menyaksikan. dan selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati